Intro Hei hei hei, halo Indomax, Indomagazines Nah, berita yang cukup mantap-mantap joss terbaru kali ini Datang lagi dari industri persenjataan Indonesia untuk Angkatan Darat, yaitu PT Pindad Yang merupakan singkatan dari perindustrian Angkatan Darat Seperti yang kita ketahui bersama, selama ini Pindad pun telah banyak dikunjungi dan dilirik oleh negara-negara lain Bahkan sampai melakukan penjualan alutsista-alutsistanya ke luar negeri, bos Salah satunya adalah penjualan atau ekspor amunisi kaliber kecil 5,56mm ke Thailand, Singapura, Laos, bahkan sampai ke Amerika Serikat Nah, yang terbaru kali ini dikutip langsung dari situs pindad.com Ternyata tak main-main Baru-baru ini pun Pindad ternyata telah dikunjungi lagi oleh para perwakilan dari dua negara sekaligus Tepatnya pada tanggal 23 November 2020 kemarin PT Pindad pun dikunjungi oleh delegasi kementerian pertahanan dari negara Pakistan Dan juga dikunjungi oleh duta besar dari negara Malaysia Oke, yang pertama kita bahas dari negara Pakistan Delegasi dari Kementerian Pertahanan Pakistan ini pun dipimpin oleh Direktur Weapon and Equipment yaitu Brigjen M. Adnan Asmal Dan seorang Chief Technical Inspector Vehicle yaitu Ledkol Usman Zunawran Kedatangan mereka ke PT Pindad ini pun adalah dalam rangka untuk meninjau fasilitas produksi dan produk-produk buatan PT Pindad Dan setelah menyaksikan video dan paparan profil PT Pindad Perombongan pun kemudian melaksanakan plane tour ke fasilitas produksi kendaraan khusus milik PT Pindad Dan ternyata mereka pun tertarik dengan kendaraan tempur Anoa 6x6 varian recovery Anoa varian ini pun dilengkapi dengan berbagai kelengkapan recovery seperti boom crane dengan beban maksimal 6 ton Wins dengan beban maksimal 15 ton serta jack stand hidrolis Nah, Anoa tipe recovery ini pun memiliki kapasitas 5 orang personel termasuklah pengemudinya bos Kemudian setelah plane tour acara pun dilanjutkan dengan demo Anoa 6x6 recovery yang meliputi uji di berbagai lintasan Obstacle serta unjuk kemampuan khusus dari Anoa varian ini Yang dilengkapi dengan keren yang mampu mengangkat beban hingga 6 ton dan memindahkannya Wah, mantap Sepertinya Pakistan pun tertarik nih bos untuk membeli Anoa varian recovery ini Nah, sedikit admin jelaskan, Panzer Anoa sendiri sebenarnya memiliki beberapa varian bos Mulai dari Anoa 6x6 mortar, Anoa komen, Anoa amphibios, Anoa FPC, Anoa ambulan, Anoa logistik dan juga Anoa recovery Yang dilirik oleh Pakistan kemarin Untuk spesifikasi standarnya, Anoa 6x6 recovery ini pun sebenarnya tak ada beda dengan Anoa varian lainnya Namun karena punya fungsi khusus, maka ruang pasukan di bagian belakang pun diubah menjadi tempat keren Kalau kita lihat, ya memang karena keren inilah yang membuat Anoa 6x6 recovery ini pun beda tampilan dengan saudara-saudaranya Nah, sebagai Ranfu recovery, peran utamanya adalah memperbaiki, menderek dan merawat Anoa lain yang sedang dalam kerusakan Berat kerennya sendiri pun mencapai 2,1 ton bos, yang bisa dipanjangan lagi hingga mencapai 10 meter Dan agar seimbang setelah mengangkat beban, pada tiap sisi Anoa pun disematkan 2 kaki hidrolik yang menunjang bodi rampur Selain keren untuk menuntaskan misi bantuannya, Anoa 6x6 armored vehicle recovery ini pun juga dibekali perlengkapan lain Seperti mesin chainsaw, pemotong baja, dan genset 2 KVA Nah, Anoa 6x6 recovery ini pun sebenarnya juga dibekali persenjataan Meski pilihannya hanya terbatas di senapan mesin kaliber 7,62 mm dan pelontar granat asap untuk self-defense Kemudian, untuk proteksi lapisan baja 8-10 mm juga sama dengan Anoa lainnya Termasuklah kaca tahan proyektil kaliber 7,62 mm Nah, kira-kira begitulah spesifikasi dari Anoa 6x6 recovery bos Mantul, mantap betul kan? Semoga produknya diborong oleh Pakistan ya bos Nah, selanjutnya kunjungan Dubus Malaysia yaitu Datuk Senel Abidin Pada resenian 23 November 2020 kemarin yang berlokasi di Auditorium Pindad, Bandung Dalam kunjungan kali ini, Dubus Malaysia ini pun didampingi oleh Direktur Pariwisata Roslan Otman Direktur Malaysian External Trade Development Corporation atau MATRED, Harman Ahmad, beserta rombongan mereka Dari sumber berita pun diketahui bahwa tujuan mereka mengunjungi PT Pindad adalah ingin membina hubungan yang telah berjalan Dan kunjungan ini akan dilaporkan kepada Menteri Pertahanan Malaysia Datuk Senel Abidin pun menjelaskan bahwa hubungan Malaysia dan Indonesia dalam bidang pertahanan sangatlah penting Bidang pertahanan merupakan salah satu bidang yang dipokuskan oleh Malaysia Hubungan antara Malaysia dan Indonesia mendapatkan perhatian khusus karena bersifat saling membutuhkan Terutama dari Kerajaan Malaysia Bos Nah, dalam kunjungan ini PT Pindad pun memberikan paparan secara umum termasuklah produk alutsista dan produk non-alutsista Dan ternyata, terdapat beberapa produk Pindad yang mendapat perhatian dari delegasi negara tetangga kita ini Yaitu produk-produk alat sistem pertanian seperti ekskapator, traktor, rota tanam, harvester, dan padi dryer Kemudian, salah satu produk militer yang mendapat perhatian adalah kendaraan taktis ringan maung 4x4 Nah, setelah mendengar paparan mengenai produk-produk PT Pindad tadi pun Mereka pun lanjut ke fasilitas produksi dan mencoba menggunakan produk-produk buatan PT Pindad Oke, perlu kalian ketahui bos Bahwa PT Pindad ini pun sebenarnya tak hanya bergerak di bidang alutsista Tapi sudah melebarkan sayapnya dan merambah ke industri alat berat, peralatan industri dan jasa, infrastruktur perhubungan, layanan pertambangan, cyber security, dan lain-lain Bahkan, PT Pindad ini pun sebenarnya memiliki beberapa anak perusahaan pendukungnya seperti PT Pindad Engineering Indonesia Yang bergerak di bidang bisnis produk industri seperti manufaktur, perniagaan atau perdagangan, percetakan, jasa pariwisata, perhotelan, dan lain-lain Kemudian, ada lagi PT Pindad Medika Utama yang merupakan rumah sakit Pindad Melayani captive market intern yaitu PT Pindad Dan juga melayani non-ca captive market atau extern yang terdiri dari beberapa perusahaan swasta di sekitar Bandung Selatan dan juga masyarakat luas Kemudian, ada lagi PT PGST yaitu Pindad Global Source and Trading Dan PT PIL yaitu Pindad International Logistics Nah, oke, mantap kan? Produk-produk PT Pindad pun semakin banyak dikenal oleh negara-negara asing Semoga PT Pindad semakin berjaya, semakin laris dan mampu bersaing dengan pasar alutsista dunia Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe Sawam Indomax, Indomagazines